Untuk menunaikan ibadah haji, CJH wajib melakukan vaksinasi COVID dan meningitis. Untuk vaksinasi COVID, seluruh CJH dipastikan sudah mendapat vaksin kedua sesuai yang disyaratkan. Sedangkan untuk vaksin meningitis akan dilakukan setelah stok vaksin tiba di Bengkulu. Sebelumnya stok vaksin meningitis diprediksi tiba pada minggu kedua Februari, namun hingga kini belum ada info pusat. Dikatakan penanggung jawab haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kurniawan Arianto, vaksin meningitis nantinya di masing-masing puskesmas saat CJH melakukan pemeriksaan kesehatan awal. Vaksinasi tidak dipungut biaya alias gratis. Selain dua vaksin tersebut, CJH juga dianjurkan agar dapat melakukan vaksinasi influenza di rumah sakit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. CJH diimbau untuk melakukan aktivitas olahraga ringan secara teratur, konsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta berjemur. Kemudian menjaga kebersihan makanan, mengonsumsi obat-obatan dan vitamin agar tetap memenuhi syarat istitah kesehatan. Beta itu negatif, jadi pasien TB ini pengobatannya itu kan minimal 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, itu tergantung dengan kondisi kesehatan masing-masing di rumah haji sama pasien, sama terapi yang diberikan dokter. Satu bulan itu sudah bisa membuat kuman TB itu di dalam dahak jemah haji tersebut tidak lagi terdeteksi. Yang penting kalau sudah tidak ada lagi bakteri TBX di dalam dahaknya, artinya dia sudah tidak lagi mampu menularkan. Tapi dia masih tetap dalam status pengobatannya. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.